Halo Sobat Uniped, balik lagi sama gue Yevya di hari Senin dengan kabar berita terhangat dari dunia esport dan gaming selama sepekan terakhir. PMPL IDFall 2022 telah usai dilaksanakan kemarin. 18 ronde berjalan, akhirnya Genesis Dogma GIDS menjadi pemenangnya. Berikut beritanya. PMPL IDFall 2022 menghadirkan dua kandidat terkuat juara, yaitu Boom Esports serta Alterigo Limax yang punya bekal poin lebih banyak daripada babak liga. Bekal 73 poin untuk Boom Esports dan 70 poin untuk Alterigo Limax tak mampu dimaksimalkan mereka. Setelah, Genesis Dogma GIDS mengejar ketertinggalan poin di ronde terakhir, ronde 18. Kesuksesan ini kembali mengingatkan kita akan kebereselan mereka di PMPL ID Season 4 tahun 2021 lalu. Kekecewaan besar pastinya menyelimuti Boom Esports, terlebih lagi Alterigo Limax yang mana gelar juara di depan mata harus rela direnggut setelah gagal mendapatkan poin. Namun, mereka tentunya masih bisa menunjukkan permainan terbaiknya di PMPL Siavol 2022 mendatang. Kembali ke Genesis Dogma GIDS, rupanya para pemain tidak berekspetasi dan menyangka akan menjadi juara kali ini. Berikut pernyataan mereka. Di berita selanjutnya, ada Pak Ape, CEO dan co-founder RRQ yang menyampaikan permintaan maafnya atas tidak maksimalnya RRQ di week ketiga MPL ID Season 10 kemarin. Berikut beritanya. Hasil kurang maksimal RRQ di MPL kemarin mengagetkan banyak pihak. Melawan rival terbesarnya yaitu EVOS, RRQ harus tunduk 2-0. Performa apik Tsutsujin membuat Finn dan kawan-kawan kesulitan. RRQ harus rela kalah di El Clasico kali ini. Sedangkan di esok hari, RRQ juga harus kembali menundukan kepala. Setelah Rebellion Zone mampu bermain begitu rapi, bahkan mendiktir pertandingan sehingga mereka mampu menang 2-0 atas RRQ. Kekalahan ini tentunya menjadi luka besar bagi RRQ Kingdom. Sehingga Pak Ape langsung turun tangan dan mengucapkan kata maaf dan berjanji untuk membalaskan kekalahan tersebut di week selanjutnya. It's okay RRQ, jadikan kekalahan ini sebagai pelucut semangat kalian untuk bangkit ke depannya. Masih banyak pertandingan selanjutnya? Keep fighting ya! Di berita terakhir ada dari Apex Legends nih yang baru saja merilis Crypto sebagai legend terbaru. Penasaran? Ini dia! Apex Legends Mobile saat ini sudah memasuki season terbarunya. Dimana game satu ini menghadirkan salah satu legend asal Korea yaitu Crypto. Hadirnya Crypto tentunya cukup ditunggu apalagi di versi PC-nya. Legend satu ini bolak-balik menjadi meta permainan. Termasuk dalam Recon Legend, Crypto punya skill yang membantu dalam situasi sulit dan juga peperangan yang membutuhkan taktik G2. Tak lupa, selain merilis Crypto dan perbaikan bug, Battle Pass terbaru juga sudah rilis. Dengan seabrek hadiah-hadiah menarik, tentunya hal ini bakal sayang buat kalian lewatkan. Unipin tentunya siap membantu kalian untuk meningkatkan pengalaman main Apex Legends kalian dengan menyediakan sistem pembayaran Battle Pass terbaru di Nidas Baik. Cukup klik link di deskripsi dan bayar dengan Unipin Credits. Kalian bisa mendapatkan Battle Pass tersebut. Nah itu dia guys kabar berita-berita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa untuk di like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa juga di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video kita selanjutnya. Gue Yafya undur diri, selamat ketemu lagi. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax